Jika sebatang kapur adalah orang, dia mungkin akan membuat suara yang sangat aneh. Jika kau tidak menghargai lemarimu, dia akan balas dendam padamu. Berhentilah mendorong barang secara acak dan membanting pintu. Lemari tidak suka diperlakukan seperti itu. Di sana, coba lihat bagaimana kau berusaha menurunkan tas ranselmu. Dan nikmati memar itu. Lain kali, kau harus berhati-hati. Semua orang tahu situasi ini. Kau meletakkan headphone dan mereka baik-baik saja. Tak ada satu simpul pun terlihat. Tapi mereka punya pikiran sendiri. Psst, kau mau melakukannya? Tidak, aku tidak mau dipelintir hari ini. Ayolah, ini akan menyenangkan. Sebaiknya jangan. Ayo, kemarilah. Ayo memelintir bersama. Baiklah, tapi ini yang terakhir ya. Headphone ku kusut lagi. Bagaimana bisa terjadi? Jam Alara memiliki rutinitas pagi paling buruk. Orang ini baru melakukan tugasnya. Bangun! Bangun! Bangun sekarang! Dia selalu terluka saat bekerja. Dia harus hubungi serikat Jam Alarem. Biarkan aku tidur dengan tenang. Ini hari yang normal dalam hidup remote TV sederhana ini. Aku suka saat orang menyentuhku. Sampai nenek datang dan memastikan remote control tetap bersih. Mari bersihkan. Taruh di kantong plastik. Selesai. Kau harus menjaga barangmu. Sekarang tidak akan berminyak lagi. Oh tidak. Jangan dibungkus. Tolong. Aku sesak nafas. Tolong. Aku tidak bisa bernafas. Kau tertidur lelap memimpikan yang indah. Tiba-tiba dia masuk ke kamarmu. Kulkas! Psst! Psst! Lihat yang aku bawa. Cium bau ayam ini. Paha ayam ini sepertinya dibuat para dewa. Coba saja. Kau tidak akan tertidur. Kulkas tahu cara merayumu. Pizza, sosis, kesenangan tengah malam. Ayolah, satu saja. Kenapa makan tahu saat bisa makan ini? Ayo, makan dagingnya sekarang. Tanpa kau sadari kau berada di depan kulkas jam 2 pagi dengan ayam di mulutmu. Seperti sihir. Semua orang tahu cara memakan Oreo. Diputar. Jilat. Celup. Ups, kueku tenggelam di dalam susu. Terlambat menyelamatkannya. Tapi kue itu sangat senang jatuh di sana. Tidak masalah. Aku masih punya sisa sebungkus. Oh iya! Aku berada di surga susu. Setiap Oreo memimpikan mandi di segelas susu. Aku seperti kue Cleopatra. Wuhuuu! Wuhuuu! Ini surga! Kelas yang normal. Guru mengeluarkan beberapa kapur. Dan sekarang telinga kita akan disiksa. Oh, suara apa itu? Seseorang terbunuh? Bukan. Hanya sepotong kecil kapur merah muda yang menyanyi lagu perpisahan. Pekikan mengerikan. Ibu Smith berhenti menyiksa yang malang itu. Mesin fotokopi kantor telah melihat banyak hal. Ini hari yang baik jika satu-satunya yang dipindai adalah dokumen biasa. Beberapa karyawan ingin menyalin wajah cantik mereka. Iyuh! Jauhkan pipimu! Itu tidak higienis. Berhasil! Lihat! Beberapa orang mencoba menyalin. Oh, tidak! Tidak, tidak, tidak! Aku tidak ingin melihatnya! Astaga! Bayangkan apa yang dilihat ponselmu setiap kali kau membuat film TikTok yang lucu. Oh, tidak! Bukan omong kosong ini lagi. Demi cinta tren, apakah kau tidak lelah mengguncang bokongmu? Pikselku tidak bisa mengatasinya. Aku tidak mau melihatnya lagi. Kenapa aku selalu kehabisan baterai saat aku sangat membutuhkanmu? Seandainya Steve Jobs melihat ini, ini sebabnya aku lahir dengan tiga kamera. Cukup! Aku tidak tahan lagi. Lebih baik mati daripada merekamnya. Selamat tinggal, dunia yang kejam. Tolong, menyalalah! Ayo! Seperti biasa, ponselku mati di saat terburuk. Baiklah, aku akan ambil charger. Tiap kali kau lihat dirimu di cermin dan berpikir kau tidak terlihat sehebat itu, bayangkan yang harus dilihat cermin. Oh, wow! Kau seorang vampir atau apa? Tenangkan dirimu dan jangan menatapku lagi. Tidak peduli berapa usiamu, masalah kita sama. Kehilangan kaos kaki lainnya. Kemana perginya? Mulai mencari. Kami akan menemukanmu, pria kecil. Hei, aku di sini. Sudah lama tidak melihatmu. Aku menunggumu selama ini. Belahan jiwaku. Kita akan bersama lagi. Ayolah, regangkan tubuhmu seperti saat kau dicuci. Yeay, aku menemukannya. Ini kaos kaki kedua. Pergilah bersama temanmu. Kita bersama lagi. Akhirnya, aku sangat merindukanmu. Ayo bersenang-senang bersama. Ayo bersenang-senang sampai ada yang mencucinya. Kau tidur nyenyak, tapi kau tidak bisa karena kebutaanmu. Kau tutup kami lagi? Dia tidak akan membiarkan kita terbuka. Tidak bisa diterima. Kau tidak bisa kontrol wanita seperti itu di 2020. Kekuatan wanita. Terimalah, diktator. Apapun yang terjadi, kami akan bersinar. Segera setelah aku berbaring, tirai terbuka lagi. Mengapa ini terjadi? Kau tidak berharap musuh terburukmu mengalami nasib ini. Jika kertas toilet adalah seseorang. Tidak, tolong. Aku akan lakukan apa saja. Mengapa ini terjadi? Mengapa? Aku butuh terapis. Kau hanya ingin mencuci pakaianmu. Tapi mesin cucimu merasa seperti taman hiburan. Ah! Tidak! Apapun selain roda berputar. Aku sangat pusing dengan putaran itu. Ini, ambil barang-barangmu. Aku butuh istirahat. Seniman tidak pernah memikirkan perasaan kuas saat membuat karya agung. Dua kuas baru sedang menunggu nasib mereka. Haha, kau duluan. Ya ampun, ini menyebalkan. Gaya rambutku yang sempurna. Rambut tupaiku yang indah. Wow, kau sungguh mengalaminya. Kau sangat penuh warna. Jangan khawatir, nona ekor kuda. Kau berikutnya. Seniman tidak menyisakan sahlelahi rambut pun di kepala kuas. Semua karya memiliki biaya tersembunyi. Kami suka membawa ponsel ke toilet. Tapi, tidak ada yang memikirkan perasaan ponsel mereka. Ini tingkat kepercayaan tertinggi, tuan. Peganglah yang erat agar ponselmu tidak sampai jatuh ke toilet. Ponselku selalu mengganggu saat berpacaran. Dia mengirim pesan, pemberitahuan, dan panggilan tidak terjawab. Apa kau cemburu? Hei, biarkan aku sendiri. Kau dihukum. Mode tenang selama tiga jam. Kalian suka sketsa kami tentang benda hidup? Beri komentar objek apa yang paling kalian sukai. Telepon, kaus kaki, remote TV, atau mesin cuci. Dan jangan lupa beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan setiap perubahan baru lucu dari Trum Trum.